Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Sepertimana penduduk berusia 60 tahun ke atas di lembah kelang dan masih belum lagi menerima vaksin COVID-19 yang dibenarkan datang secara walk-in atau tanpa janji tamu ke pusat pemberian vaksin PPV, perkara itu juga diharapkan dapat diberikan kepada golongan orang kurang upaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datu Sri Rina Muhammad Harun berkata, Usaha pemberian vaksin secara walk-in itu sangat baik dan ia juga boleh dituruti dengan pengelibatan OKU supaya imuniti kelompok di lembah kelang dapat dicapai menjelang akhir bulan depan. Langkah pemberian vaksin secara walk-in ini sangat baik. Mungkin dalam keadaan ini ada yang tercicir atau terlepas pandang tak dapat janji tamu dan mereka boleh datang terus ke PPV. Saya harap bukan hanya warga emas yang diberikan peluang berkenaan tetapi golongan OKU juga harus diberikan peluang ini katanya ketika melawat kanak-kanak bekas penghuni rumah bonda di rumah kanak-kanak rembau di sini hari ini. Yang turut hadir Ketua Pengarah Jebetan Kebajikan Masyarakat JKM Fatima Zuraida Saleh dan Pengarah JKM Negeri Sembilan Rosna Sardi. Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adam Baba sebelum ini memaklumkan penduduk lembah kelang yang berusia 60 tahun ke atas dan masih belum lagi menerima vaksin COVID-19, kini dibunarkan datang secara walk-in atau tanpa janji temu. Boleh berkata, lokaliti berkenaan dipilih sebagai perintis sebelum inisiatif tersebut diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Sekian berita kita jumpa lagi. Bye-bye.